Aku juga gak mau terus-terusan disiksa di sini. Raja, Raja, Raja. Kamu marah sama aku, salah aku apa? Kamu kasih tau aku dong. Aku bikin kesalahan besar apa sehingga bikin kamu semarah ini? Sok polos. Munafik. Jadi kamu tadi habis tinggal di mana? Demi Allah, demi Rasulullah, aku gak pernah selingkuh. Kenapa kamu nuduh aku terus? Nuduh? Ini apa? Astaga, Rasulullah. Dari mana kamu dapat melakukan itu? Gak penting ini saya dapat dirimanasi. Yang pasti ini adalah bukti. Dan bukti ini akan saya laporkan ke Papa. Sebagai bukti bahwa kamu adalah seorang wanita meslingkuh. Dan seorang wanita monafik. Terima kasih. Astaga, Rasulullah. Itu foto di rumah tadi. Dan di situ juga ada ibu. Ada Dias juga. Jadi pas lingkuhan kamu sama Dimas ini, disetuju dan diresti oleh ibu sama adik kamu? Kamu jangan seuzon dulu, Raja. Aku belum selesai ngejelasin ke kamu. Ya terus ngejelasin apa? Buat ngebela diri kamu. Buat nutupin semua kebohongan, kebusukan, dan kedoknya kamu. Yang sebentar lagi akan saya bongkar. Kalau kamu potong omongan aku terus, kapan aku bisa jelasinnya? Iya oke. Kamu jelasin secara terperinci dan saya akan dengerin. Saya akan dengerin. Tadi Dimas dolongin aku. Iya. Dan aku diantar pulang. Terus ketemu ibu dan Dias. Aku yakin itu pasti Dias yang ambil foto itu. Tapi kenapa Dias kirim ke kamu? Skenari sini ya, Tuhan. Terus kamu mau pikir siapa-siapa begitu aja? Harus apa yang aku jelasin ke kamu supaya kamu itu percaya sama aku. Apa aku harus mengakui perbuatan yang gak pernah aku lakukan? Apa aku harus mengatakan sesuai apa yang kamu inginkan biar kamu puas? Ini bukan masalah puas atau tidak puas, Arsia. Ini masalah kamu sudah menginjak-injak harga diri saya sebagai suami kamu dengan kamu membawa selingkuhan kamu ke rumah ibu kamu. Astagfirullah. Harus dengan cara apa aku ngasih tau sama kamu kalau aku sama Dimas itu sebatas sahabat. Dan dia akrab dengan ibu serta adik aku. Tegak kamu. Tegak kamu. Nuduh aku selingkuh. Tegak kamu. Bilang kalau aku menginjak-menginjak harga diri kamu. Kamu sadar gak? Selama ini kamu melakukan hal yang sama, Raja. Bahkan kamu tega membawa selingkuhan kamu ke rumah ini dan membiarkan dia menginjak-injak harga diri aku sebagai istri kamu. Istri sah kamu. Berapa kali sih Bila sama Pak Pak Pak? Rani itu pacar saya. Bahkan sebelum saya kenal dan menikah sama kamu. Dan bagaimanapun saya akan tetap menikah dengan Rani. Setelah seratus hari, Kak. Kamu berulang-ulang kali diri setelah seratus hari. Tapi kenapa kamu gak sahabat? Kamu sadar gak, Raja? Selama ini kamu mempermalukan dan merendahkan diri kamu sendiri. Sebagai suami. Kamu gak ada wibawanya di hadapan aku, Raja. Sebagai laki-laki kamu gak lebih dari pecundang. Semoga kamu mengejutkan dirimu. Eh, gimana sih Raja? Ini telponu kok gak diangkat-angkat kayak gini? Ini lagi ngapain coba? Lu duduk dulu deh. Terus minum biar lu tenang. Udah enakan kan sekarang? Lu udah tenang kan? Tenang aja. Semua bakal baik-baik aja kok. Ya gue lagi gak baik-baik aja, Mon. Lu bisa liat kan? Gue dari tadi nungguin Raja telepon gue, dia gak telepon-telepon. Gilaan gue telepon, dia juga gak angkat telepon gue. Gue gak ngerti mau dia apa. Gak biasanya dia kayak gini, Mon. Mau meledak kepala gue. Lu mau ke rumahnya? Gue anter yuk. Ke rumahnya? Ya enggak lah, Mon. Gue gak siap. Gue gak mau liat dia lagi mesra-mesra nama Arshy. Gue gak sanggup, Mon. Sabar, Ran. Gue ngerti perasaan lu. Yah, sabar. Gue takut, Mon, kehilangan Raja. Kalo sampe nanti di hidup gue gak ada dia, Lebih baik lu mati aja sekalian. Ih, lu gak boleh ngomong gitu dong. Ran. Ran. Ran, lu baik-baik aja kan? Ran. Kalo lu butuh apa-apa, gue ada disini ya sama lo ya. Kenapa sih, Mon? Kenapa gue harus biarin Raja bisa ngambil keputusan yang salah dan bisa menghancurkan hidup gue? Ran, gue masuk ya. Ntar lagi juga Raja pasti tau kalo gue hamil karena perut gue udah mau membesar. Pasti dia akan tinggalin gue. Belum lagi kalo Dimas... Dimas bilang dia ngancem gue, Mon. Dia tau rahasia tentang gue pasti dia tau gue hamil. Dia bisa kasih tau ke Raja. Gue udah gak tau, Mon harus gimana. Ran. 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 Barusan lu ngomong apa? Dimas. Maksud lo Dimas tau kalo lo hamil. Tapi Dimas siapa sih cowok yang tadi dateng ke Sili? Iya. Astagaran. Kok bisa sih ada orang lain yang tau kalo lo hamil selain gue? Gue juga gak tau, Mon. Gue gak ngerti. Ya udah lo sabar ya. Sabar. Percaya sama gue, Raja gak mungkin ninggalin lo. Tapi gue takut, Mon. Please, lo tenang. Jangan stress kayak gini. Kesian janin yang ada di perut lo. Kamu memang pinter, Arsia. Pinter membawa kebaikan omongan saya. Istri macam apa kamu, Arsia? Kamu selalu membantah saya. Aku cuma bicara yang sebenarnya, Raja. Kamu yang mulai duluan. Asal kamu tau, Raja. Kamu tunjuk satu jari tangan kamu ke aku. Tapi empat jari kamu tunjuk diri kamu sendiri. Mestinya kamu mengajak. Sebelum kamu membabi buta dan muduh aku. Pergi, Raja. Pergi, Raja. Saya ngambilin muka kamu, Arsia. Kamu mesir aku. Pergi, kalau memang itu mau kamu, aku juga gak mau terus-terusan disiksa di sini. Pergi, aku juga gak mau terus-terusan disiksa di sini. ini belum seberapa Arshi ketimbang penderitaan lain yang lebih parah yang akan saya kasih ke kamu Arshi harusnya aku sadar dari awal dari awal kamu mau menikahi aku memang bukan karena Allah bukan mau mencari keridoan Allah tapi karena dendam dan amarah sehingga karena nangkap kamu kalau mau pergi silahkan tapi sebelumnya enggak masuk enggak 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 kamu enggak layak pakai ini Arshi Raja mudah-mudahan Rani takut sama geretakan gue dan enggak akan ganggu Arshi lagi tapi gue masih penasaran apa bener Rani hamil kalaupun iya apa iya itu anak raja siapa Rani sebenernya? apa dia mantan pacar aja? kenapa dia marah dan cemburu sama Arshi? Rani tapi enggak mau lepasin Raja secara Raja itu tajir banget apalagi sekarang itu Raja udah jadi anak sematawayang semua harta orang tuanya itu pasti jatuh ke tangan Raja dia pasti udah mikirin cara matang deh Rani makanya gue harus cari cara lain gimana caranya Raja nigalin Arshi kalau Raja tau gue hamil gue gak tau deh hidup gue tuh bakal kayak gimana Rani Rani hamil gue juga gak mau gugurin anak ini gue udah sayang mon sama anak ini sebenernya siapa laki-laki yang menghamili Rani gue yakin itu bukan anak Raja karena kalau Raja tau itu bukan anaknya dia pasti gak bakal mau nikahin Rani karena kalau itu anak Raja kenapa Rani gak langsung bilang aja apa yang menghalangi Rani gak mau bicara jujur gue harus cari tau Bersama Aish Aish Terima kasih.